Pak, Pak izin Pak, ada Pak. Pak, Pak. Pak, Pak. Yang pertama, yang pertama ini sudah mungkin berjalan 8 tahun. Saya melihat setiap ada bencana, baik yang berkaitan dengan gempa, yang berkaitan dengan longsor, yang berkaitan dengan tsunami, berkaitan dengan kebakaran. Pak Topo ini selalu tampil, menginformasikan dengan cepat. Penjelasannya juga gamblang dan gampang diterima oleh masyarakat. Dan informasi-informasi itu selalu disampaikan tidak sehari, tidak sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali, bisa empat kali, bisa lima kali. Sehingga informasi-informasi yang ada di lapang ini selalu gamblang dan jelas. Yang kedua, saya sangat menghargai sekali, saya sangat menghargai sekali dedikasi Pak Topo terutama dalam menginformasikan bencana-bencana yang ada. Dan saya tadi juga baru tahu, diberitahu mengenai kondisi beliau dan itu sangat memberikan sebuah penghargaan kepada sebuah pekerjaan, dedikasi terhadap sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa. Ini saya kira sangat menginspirasi kita semuanya bahwa dalam kondisi beliau yang sedang sakit tetap masih mendedikasikan semangatnya untuk pekerjaan yang digelutinya dalam sekian tahun ini. Apa ada masukan yang diberikan dari Pak Topo ke Pak Topo? Banyak tadi, banyak hal yang disampaikan kepada saya baik dalam bencana di Rombok, di Palu, saya kira banyak hal yang tadi disampaikan kepada saya. Feedback dari Pak Presiden, seperti apa tadi dengan masukan-masukan yang diberikan oleh Pak Topo? Apa ada misalnya percepatan dalam tanganan bencana atau kira-kira masih ada apa yang disampaikan? Saya baru tahu hari ini ya, baru tahu ini tadi, jadi saya belum bisa berbicara masalah itu. Ya, ini suatu nikmat yang sangat luar biasa. Hari ini saya bisa langsung berjumpa, bertatap muka langsung dengan Bapak Presiden, bisa bersalaman langsung dengan Bapak Presiden. Tadi saya sampaikan, saya warga Boyolali, Pak Jokowi juga menyampaikan, bahkan kenal semualah dengan Boyolali dan sebagainya. Dan saya diberikan foto dengan tanda tangan langsung Bapak Presiden. Ini adalah kadu terindah saya menjelang ulang tahun besok tanggal 7 Oktober. Tadi banyak nasihat juga dari Bapak Presiden, agar saya tetap menjalankan tugas menyesuaikan dengan kondisi tubuh saya. Jadi, saya terima kasih sekali Bapak Presiden, bisa langsung bertemu dengan Bapak dan ini adalah suatu hal yang membanggakan. Sesuatu hal yang patut saya syukuri kepada Allah SWT. Sempat buat vlog Pak tadi Pak? Sempat, saya sempat putuh selfie, saya sempat juga video, nanti saya sebarkan di sosial media. Pak Jokowi, kan Pak Toko ini suka sama Raisa Pak, apakah enggak pengen ngajak Pak Toko untuk mengembangkan Raisa Pak? Hanya Pak Toko. Ya, nanti saya minta sepeda lah dengan Bapak Presiden, biar sama seperti Raisa. Pak Toko juga kan cuman cerita kalau Pak Toko ini memang mengagumi sosok Pak Jokowi. Saya diceritakan, Pak Senderes. Ya, tadi saya sempat sampaikan Bapak Presiden, saya mengagumi karakter Bapak Presiden itu sejak beliau menjadi wali kota. Kemudian Gubernur Jakarta, yang saya juga sempat berinteraksi, kemudian menjadi Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu berpikir diferensiasi, mencari hal yang berbeda, tidak suka birokrasi-birokrasi. Waktu beliau menjadi wali kota, banjir terjadi, banjir besar di Bungan Solo. Pada saat itu kunjungan Presiden biasalah, tenda penuh, habis selesai acara, kosong. Nah, beliau waktu kebakaran hutan 2015, ngecek betul. Kita melakukan berikutnya, mencobanya. Pak Jokowi langsung ngecek lokasi yang acara, kosong betul. Di Kalimantan juga kosong. Saya langsung berpikir, wah ini seperti saat di Solo. Jadi saya mengagumi beliau, sejak beliau menjadi wali kota sampai dengan sekarang. Banyak nilai-nilai positif dari beliau. Dan itulah yang harus kita telah adani. Tidak ada manusia yang sempurna, ada keburukan. Tetapi jangan kita lihat yang buruk saja. Cari yang positif-positifnya dan kita tiru. Itu yang saya ingin. Tanyakan-tanyakan ke Pak Topo. Biar penjelasan bencana langsung Pak Topo. Terima kasih. Pak Topo, Pak Topo. Pak Topo, Pak Topo, Pak Topo. Terima kasih.